Seminggu pasca bencana banjir bandang, warga masih berupaya membersihkan rumah mereka dari lumpur dan pasir yang terbawa banjir bandang. Banyaknya lumpur dan pasir yang memenuhi rumah warga membuat para korban kewalahan membersihkan rumah mereka. Sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap korban banjir bandang ini, warga kelurahan Tegal Cangkring yang tidak terdampak bencana, ramai-ramai bergotong royong membantu warga korban banjir bandang ini membersihkan lumpur dan pasir yang memenuhi rumah warga. Ini semuanya gotong royong dari masyarakat kelurahan Tegal Cangkring, dari masyarakat banjar. Ini yang kenal sekali adalah lumpur, untuk membersihkan lumpur ini kita perlu tenaga yang sangat banyak. Banyaknya kena kegelan dari pergerakan dari warga bandang, banyak kumpang angin dan warga manusia. Warga korban banjir bandang ini mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tenaga dari warga lainnya. Lantaran banyak lumpur dan pasir yang memenuhi rumah warga, diprediksi proses pembersihan ini akan memakan waktu yang cukup lama, sebelum nantinya rumah warga ini bisa ditempati kembali.